Intro Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Moro Jambi, Jemaat Pagi Bahyuni di Aliansah Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Moro Jambi hadiri pengajian dan zikir bersama dalam rangka peringatan 10 Muharram 1445 Hijriah Dengan tema Mari Kita Bangun Spirit Baru dalam menguatkan persaudaraan dan kebedulian terhadap sesama Faradillah Zahara Bahyuni Ketua Tim Penggerak PKK Moro Jambi menyampaikan Hari ini sebanyak 150 anak yatim dan kaum do'afa yang diberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai Dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah dan lainnya Hari ini tepatan dengan peringatan 10 Muharram Tapi saya selaku penghasilan dari BKMT Bersambal Ketua BKMT Kabupaten Moro Jambi dilaksanakan kerja bersama dan juga pemberian sampingan kepada anak yatim yang berada di Kabupaten Moro Jambi Hari ini diperkirakan ada 150 anak yatim beserta kaum do'afa yang akan memiliki bantuan yang berupa sembako dan juga uang Sementara Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansah juga menyampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong seluruh ASN mengeluarkan zakat penghasilan untuk dikumpulkan di badan amil zakat yang nantinya dapat digunakan untuk membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan Tidak saja santunan kepada anak-anak, bantuan juga diperuntukkan untuk pembangunan bedah rumah, bantuan orang sakit, dan lainnya Bantuan Jambi Bahyuni Delian Bahyuni juga berharap kebijakan ini nanti terus berlangsung kepada Bupati yang selanjutnya